Kita ingin informasi lain, pemirsa polisi akan memanggil sejumlah orang yang namanya tercantum dalam struktur organisasi jaringan Saracen, penebar ujaran kebencian dan konten Saracen. Pengacara Egy Sujana menyatakan menolak memberikan klarifikasi kepada kepolisian. Nama Egy Sujana, eks pengacara Habib Rizik, disebut-sebut menjadi dewan penasihat dalam organisasi Saracen. Menanggapi hal itu, Egy membantah menjadi bagian dari jaringan Saracen yang diduga terlibat sebagai penebar ujaran kebencian dan konten Saracen. Egy juga meminta agar polisi sebaiknya melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait Saracen sebelum memanggil dirinya. Karena itu, ia merasa tidak perlu memenuhi undangan pihak kepolisian. Sementara itu, analisis kebijakan Divisi Humas Polri, Kombes Sulistio Pujo menyebutkan tidak semua pemanggilan polisi akan ditetapkan sebagai tersangka. Sulistio mengimbau agar seluruh nama yang masuk daftar ke pengurusan jaringan Saracen. Maka dalam konteks penyelidikan, saya meminta kepada pihak kepolisian, jangan panggil-panggil saya atau undang-undang saya. Tidak perlu, tapi cari tahu dulu kenapa nama saya ada di Dewan Penasehat Saracen itu. Kenapa? Selidiki dong. Ada nggak bukti tanda tangan saya kehadirannya dalam pertemuan? Ada rekamannya nggak? Ada bukti-bukti lain apa yang menunjukkan saya ada di Dewan itu? Jangan nanya ke saya. Sangat-sangat besar. Tentu saja kita harus pelan-pelan, hati-hati, menyangkut nama banyak orang, termasuk Bang Egi. Mohon maaf Bang Egi, termasuk juga ada mantan senior kita juga yang sudah, senior kita yang sudah pensiun dan lain-lain. Ini semua nama-nama yang sangat terhormat. Oke. Bersama Bespori mengaku sangat berhati-hati untuk mengungkap siapa aktor, pendana, dan juga klien dari kelompok penyebar berita hoax, konten sara, dan ujian. Dan ujaran kebencian Sarah Chen. Meski demikian, Polri menegaskan tidak ada satupun dari jaringan kelompok Sarah Chen yang akan lolos dari proses hukum. Hingga kini tegak-tegi siapa aktor dan klien dari kelompok penyebar berita hoax, konten sara, dan ujaran kebencian Sarah Chen belum bisa dijawab pihak kepolisian. Masalah Polri mengaku sangat berhati-hati dalam mengungkap siapa dalam dari jaringan tersebut. Ya kita mau mulai pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi karena ini kasus yang sangat-sangat besar, tentu saja kita harus pelan-pelan, hati-hati, menyangkut nama banyak-banyak orang, termasuk Bang Egi, mohon maaf Bang Isi, termasuk juga ada mantan senior kita juga yang sudah pensiun, dan lain-lain ini semua nama-nama yang sangat terhormat. Jadi kita sangat hati-hati. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, Polri tidak akan tinggal diam terhadap aksi penyebaran berita hoax, konten sara, dan ujaran kebencian. Saat ini Polri tengah menelusuri motif serta klien dari kelompok Saracet. Tapi siapa pun juga yang menunggak pendapatan yang berlangganan kebencian, jadi proses dan kekuatan kejajaran polisi pasti akan mengejar. Bagaimana itu proses hukum yang tak kita lakukan, kita mencari motif kebalik itu apa, apa setidak bisa-bisa. Untuk menjerat aktor, klien, serta pendana kelompok Saracet, Direktur Indonesia New Media Watch, Agus Sudipio, menyarankan Polri juga meminta pertanggung jawaban dari perusahaan media sosial. Oleh karena itu, saya sebenarnya mengharapkan sekali pada kepolisian, bagaimana agar Facebook itu menjadi subyek hukum di Indonesia. Menjadi pihak yang juga harus bisa dimintai pertanggung jawaban di sini. Nah ini, sejak kasus Yubuniani, saya juga nggak melihat. Facebook atau Twitter, dalam hal ini Facebook saya kira, itu juga menjadi bagian dari pihak yang harus pertanggung jawab. Pengacara Egy Sujana yang namanya masuk dalam daftar struktur kepengurusan kelompok Saracet, membantah tudingan dirinya menjadi salah satu aktor jaringan tersebut. Egy pun menolak rencana Mabes Polri untuk mengundang nama-nama yang tercantum dalam struktur Saracet. Tim Liputan, Metro TV. Tersangka dan koordinator grup sindikat Saracet, SRN, mengaku pernah bertemu dengan tersangka kasus dugaan makar Kiflan Zain dari Sony, yang merupakan rekan SRN di media sosial. Pertemuan itu hanya sekali terjadi ketika SRN menghadiri acara pengajian Kiflan yang baru pulang dari ibadah umroh. Pak Sony kan orang itu temannya, dia di tempatnya Pak Kiflan, jadi sama dia, yuk kamu mau gak ikut ke Polannya tempat siapa Pak Kiflan, dia pulang dari ini, dari umroh, kita pengajian di sana, gitu aja. Enggak dong, enggak ngobrol, cuman dia cerita umroh-umroh aja. Pak Kiflan itu setelah ibu kenal, itu seperti apa orangnya? Saya cuman kenal, ketemu sekali itu aja, ngambil foto-foto semua sama beliau aja, enggak ada istilahnya ketemu-ketemu yang lain waktu, enggak ada sama sekali. Taunya cuman sekilas aja, kalau ngobrol-ngobrol secara intensif, saya enggak pernah, cuman karena dari sana diajak ke pengajian aja, pulang dari umroh aja. Si Sony ini siapa, teman ibu? Dia kerja di, eh bukan kerja, dia suka ke tempatnya Pak Kiflan. Mungkin dia kenal sih sama Pak Kiflan, kalau saya sih enggak, tapi saya kenalnya sama Pak Sony. Kenalnya gimana Pak, sama Pak Sony? Kenalnya dulu dari media sosial, terus kita ke ketemuan, karena saya pulang dari Hongkong sama Pak Sony, yuk, Pak tanya Pak Kiflan, pulang dari itu. Tapi kalau Pak Sony, biasa aja gitu? Biasa aja. Biasa aja bisa diajak ketemu Pak Kiflan, hebat loh ibu? Kan dia memang tempatnya Pak Kiflan itu, Pak Sony ini? Iya, suka ikut, bukan kerja, suka ikut kayak acara-acaranya Roma-Irama, pengajian, apa gitu. Pak Sony ini backgroundnya apa? Kontraktor kayaknya. Rigi Sujana ibu kenal? Rigi Sujana enggak kenal. Rigi Sujana enggak kenal. Rigi Sujana enggak kenal. Ibu masih aktif enggak? Enggak tahu sekarang, kemarin kan aktif waktu diambil. Menurut saya saksikan pengakuan kedua tersangka sindikat ujaran kebencian Sarah Chen, selengkapnya dalam program Opsi Opini 2 Sisi Episode, jual beli ujaran kebencian pada hari Senin 28 Agustus pada pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lain, pemirsa hari ini kelompok komunitas yang aktif menggunakan media sosial berkumpul di sekitar Medan Merdeka Jakarta untuk mengkapanyikan gerakan bijak bersosial media. Gerakan ini dibentuk sebagai upaya mengkapanyikan perlindungan media sosial dari berbagai informasi hoax, ujaran kebencian, maupun hal lain yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan kami, Taris Hirziman. Taris, apa pesan utama yang akan disampaikan dalam gerakan kampanye bijak bermedia sosial ini? Ya Zakiya, betul sekali tadi ada sekelompok masyarakat dan juga berbagai penggiat media sosial yang berkumpul di sini untuk membentuk gerakan bijak bersosmed yang mana gerakan ini dibentuk sebagai perlindungan di media sosial ini yang saat ini kita ketahui banyak sekali hoax dan juga ada ujaran kebencian dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja sebetulnya misi dan langkah apa saja yang kemudian akan dilakukan oleh penggiat dari gerakan ini kita akan langsung saja tanyakan kepada salah satu pesertanya yang sudah bersama saya yaitu Mbak Deva Rahman salah satu peserta dari kegiatan ini. Selamat sore Mbak Deva. Ini jadi sebetulnya misinya apa dari gerakan bijak bersosmed ini? Misi kami adalah mengajak masyarakat dan teman-teman komunitas terutama dan juga pemerintah juga perusahaan untuk sama-sama menggunakan media sosial lebih bijaksana lagi. Kita tahu bahwa dengan adanya era digital ini ternyata digital banyak digunakan untuk hal yang negatif. Kemarin kita sudah tahu ada industri hate speech, Sarah Chen, lalu kemudian ada cyberbullying, cybercrime, dan lain sebagainya. Karena Indonesia mempunyai suatu masa depan yang sangat baik dalam era digital dan bagaimana caranya gerakan ini kita mengajak semua pihak untuk menggunakan sosial media secara bijak. Setelah, tadi kan sudah ada deklarasi ya dilakukan oleh banyak komunitas bersama-sama begitu. Apa kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan setelah deklarasi ini? Bentuk seperti apa perlindungan dan juga upaya untuk mencegah hoax dan lain sebagainya di media sosial itu Mbak? Kita terutama akan membuat gerakan-gerakan pertemuan-pertemuan di seluruh Indonesia baik secara virtual maupun langsung ya karena kita menggunakan sosial media juga untuk mengajak teman-teman komunitas, perusahaan lebih banyak, dan juga pemerintah tentunya. Dan memberikan edukasi yang paling penting adalah bagaimana sih secara posting yang positif dan tidak terjebak di dalam suatu konflik sosial yang akhirnya membuat Indonesia lebih terpecah lagi. Kita kan kemarin baru merayakan hari kemerdekaan. Kita merdeka tapi tanda-tanda kita tidak merdeka di dalam era digital ini karena kita terlalu terjebak di dalam konflik sosial di era digital. Satu lagi Mbak, Mbak Depastri kan sebagai peserta dari gerakan bijak ber-sosmet ini. Apa nanti yang akan Mbak Depa lakukan setelah selesai mengikuti gerakan ini? Saya terserang akan bersama teman-teman dan di dalam komunitas akan pergi ke sekolah-sekolah untuk menajari caranya bagaimana sih posting sosial media terutama untuk melakukan recheck dan balancing sebelum kita posting di dalam sosial media sendiri. Terima kasih banyak Mbak Depa atas fakturnya Mbak. Demikian pemirsa wajar kami dengan salah satu peserta dari gerakan bijak ber-sosmet ini dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan diskusi yang melibatkan seluruh peserta untuk mencari jalan dari cara untuk melindungi sosial media dari berbagai informasi yang dapat mengejambelah bangsa Indonesia. Baik, Taris Hirziman terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa masyarakat Indonesia yang hipersosial dengan pengguna aktif internet yang tinggi ini menjadi lahan subur menyebarnya berita bohong. Energi negatif viral menyebar ditelan mentah-mentah oleh pengguna yang menyampingkan logika dan minim literasi. Ketika ini masa dipenuhi konten mulai dari kebencian, searah hingga unsur radikalisme, disitulah media sosial menjadi tempat strategis untuk menyebarnya energi negatif. Semakin dramatis, semakin besar kemungkinan berita negatif menjadi viral. Riset yang dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite April lalu. Di dunia dengan angka populasi 7,5 miliar jiwa, 51 persen diantaranya adalah pengguna internet aktif. 3.028 miliar jiwa menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Mudahnya memiliki ponsel pintar pun mendukung munculnya 5.052 miliar orang yang aktif berinternet lewat ponsel mereka, juga aktif menggunakan media sosial dengan tingkat penetrasi 37 persen. Angka ini terus bertambah. Tahun 2017 jumlah pengguna media sosial aktif berkembang di angka 1 juta pengguna baru tiap harinya. Facebook menempati porsi signifikan dalam pertumbuhan media sosial sejak April hingga Agustus 2017. Dengan jumlah keseluruhan pengguna mencapai 2 miliar akun. Indonesia menjadi negara keempat dengan pengguna Facebook teraktif di dunia dengan 111 juta pengguna. Rata-rata orang seluruh dunia menghabiskan 2,3 giga data untuk mengakses media sosial, melecet 70 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Indonesia menjadi lahan subur bagi organisasi yang punya misi merusak sendi kehidupan sosial yang telah terkata rapi. Seperti yang dilakukan oleh Sarah Shed. Saling curiga, saling hujat, bahkan saling fitnah bersenjatakan isu hoax adalah umpan yang ditelan mentah-mentah oleh netizen minim literasi. Jual-beli fitnah di media sosial pun menjadi hal biasa. Tujuannya menciptakan ketidakpercayaan horizontal maupun vertikal. Menanggulanginya, selain gerakan masik literasi oleh pemerintah, berpikir dengan logika adalah pagar terdepan dalam menangkal berita hoax. Tentang motif ekonomi, memancing sensasi, atau...